Pemain Ajak Amsterdam, Lisandro Martinez, dilaporkan bakal segera merapat ke Manchester United. Kepastian itu disampaikan langsung oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melalui akun Twitternya pada Kamis, 14 Juli 2022. Lisandro Martinez ke Manchester United semakin dekat, ujar Fabrizio Romano, dilansir kompas.com dari Twitter. Manchester United bakal menembus Lisandro Martinez dari Ajak Amsterdam dengan mahar semilai 50 juta euro atau sekitar 753. 3,2 miliar rupiah. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan Manchester United dan Ajak bakal rampung dalam satu atau dua hari ke depan. Pemain berkebangsaan Argentina itu memang menginginkan pergi dari Ajak setelah mendengar minat dari Arsenal dan Manchester United. Apalagi Lisandro Martinez mempunyai kedekatan dengan pelatih Manchester United, Eric Ten Hag. Dia pun dalam beberapa pekan terakhir melakukan pembicaraan khusus dengan sang juru taktik anyar MU asal Belanda. Manajer MU, Eric Ten Hag memang sangat menginginkan jasa Lisandro Martinez. Ahli taktik asal Belanda itu ingin back timnas Belanda itu menjadi bagian skuadnya di musim depan. Dia memang menginginkan mantan anak asuhnya diajak itu setelah mendatangkan Tyrell, Malaysia dari Feyenoord. Ten Hag menjadikan Martinez sebagai solusi rapuhnya pertahanan setan merah di musim lalu. Martinez memang tidak memiliki tinggi, cukup menjulang bagi seorang pemain bertahan. Tapi dengan gaya permainan yang agresif dan tanpa kenal kompromi membuat Ten Hag yakin jika Martinez dapat sukses jika bermain di Liga Inggris. Transfer Frankie de Jong disepakati, Manchester United hanya tinggal meyakinkan sang pemain. Barcelona memberi dua pilihan ke Frankie de Jong, yakni dijual atau bertahan dengan pemotongan gaji. Sang gelandang pun tidak mau memilih keduanya. Kubu MU kemudian bergegas mengajukan penawaran. Sampai akhirnya pada Kamis 14 Juli 2022, Barcelona dan Raksasa Liga Inggris itu sepakat soal harga, yakni di angka 75 juta euro atau sekitar 1,1 triliun plus bonus tambahan. Demikian seperti dilaporkan jurnalis Italia spesialis bursa transfer Fabrizio Romano. Meski begitu, transfer belum bisa dikatakan 100% terjadi. Sebab De Jong sendiri segan untuk pindah dari Barcelona. Namun Barcelona sendiri kesulitan jika mempertahankan Frankie de Jong. Masalah gaji menjadi penyebabnya di mana pemain yang sudah punya 138 penampilan itu dibayar mahal. Menurut laporan Marka, Frankie de Jong bakal dibayar 18 juta euro musim depan, belum termasuk bonus. Barcelona sendiri masih berhutang sekitar 17 juta euro kepadanya, yakni gajinya yang ditangguhkan selama pandemi COVID-19. Barcelona kabarnya meminta De Jong agar mau dipotong gaji. Namun lagi-lagi, sang pemain menolaknya. De Jong tak mau dipotong gajinya. Situasi ini membuat pelik transfernya. Meski Barcelona dan MU sudah sepakat De Jong tak mau dijual, bertahan pun sang pemain memberatkan klub karena tak mau dipotong gajinya. Sejauh ini masa depan Frankie de Jong artinya masih abu-abu. Bertahan di Barcelona atau pindah klub ke Manchester United. Semua tergantung keputusannya. Kasus Frankie de Jong ini ternyata semakin rusak aja ya guys. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Sub indo by broth3rmax